Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wa syukurillah wa ba'adhu Sahabat santri kita lanjutkan Untuk ngaji fikir kita Masih di bab pertama yaitu bab ahkamul islam Yang sudah kita bahas yaitu kemarin Tentang hukum wajib atau fardu Dan juga hukum sunnah Dimana wajib itu suatu kewajiban Yang harus dilakukan dan jika ditinggalkan Akan mendapatkan siksaan Kemudian sunnah yaitu perkara Yang dibebaskan dalam artian Boleh dilakukan boleh juga tidak Namun yang melakukan akan mendapat pahala Dan jika tidak melakukan Maka juga tidak akan mendapatkan dosa Atau mendapatkan siksaan Kita lanjutkan Yaitu di hukum bacaan Yang hukum islam yang ketiga Yaitu yang disebut dengan hukum mubah Mubah Soal ma'al mubahu Apa yang disebut dengan mubah Jawabnya yaitu Suatu perkara Yang diperbolehkan Lilinsani bagi manusia Fi'luhu untuk melakukannya Watarkuhu dan meninggalkannya Fala sawabah Tidak ada pahala Fihi bagi yang melakukan Wala'iqobah Dan bagi yang meninggalkan Juga tidak ada dosanya Kemudian Pengertian mubah Itu yaitu Sesuatu yang wenang Atau sesuatu yang Diperbolehkan Dibebaskan Dari segala hukum Dalam artian Dia boleh dilaksanakan Dan juga boleh Ditinggalkan Yang melakukan juga Tidak berpahala Yang meninggalkan pun Juga tidak mendapatkan Pahala Ataupun mendapatkan siksa Nah Akan tetapi Mubah ini Hukum yang spesial Kenapa spesial Karena Mubah ini Bisa jadi Dia menimbulkan dosa Bagi pelakunya Bisa jadi pula Mendapatkan pahala Bagi pelakunya Tergantung dengan Niatnya Ketika dia Melakukan Ada kalanya Mubah itu Mendapatkan dosa Seperti contoh Melakukan kegiatan Yang diperbolehkan Tapi berlebihan Ada unsur Mubahir Nah disitu Maka Mubahnya Akan mendapatkan Dosa Akan tetapi Jika mubah itu Dimanage Ataupun Dikelola Dengan niat yang Tepat Seperti contoh Tidur Tidur itu Hukumnya mubah Kita boleh tidur Boleh juga tidak Termasuk tidur siang Itu boleh tidur Boleh juga tidak Akan tetapi Jika tidur siang Kita dengan tujuan Nanti malam Kita ada acara Ngaji Ada acara Tirakat Ada acara Rialtoh Dan lain sebagainya Yang bersifat Itu positif Maka tidur siang Itu juga Walaupun mubah Mendapatkan pahala Karena kemanfaatan Akan yang dilaksanakan Di malam harinya Ataupun makan Makan juga Itu hukumnya Mubah Tidak makan Kalau kuat Ya tidak masalah Asal tidak Sampai dengan Melemahnya badan Itu tidak masalah Jadi boleh Tapi ketika kita Makan Itu diniatkan Agar kuat Melakukan pekerjaan Untuk mencari Nafkah Maka makan kita pun Yang mubah itu juga Bisa menjadi Pahala bagi kita Kemudian Yang jelas Dalam hal mubah ini Yang perlu diperhatikan Yaitu Kemanfaatan Dari perilaku Mubah tersebut Yang bisa kita Ambil Yang bisa kita Manage Bisa kita Arahkan Sesuai niat Yang akan kita Laksanakan Kemudian Hukum yang Keempat Yaitu disebut Dengan hukum Haram Nah Hukum haram ini Secara garis besar Yaitu Kebalikan dari Hukum fardu Atau hukum wajib Kemudian Pengertiannya Dalam kitab Mabatifik Kedus 2 ini Soal Ma'al haramu Ma'apakah Al haramu Yang disebut dengan Haram Jawab Huwa Haram Al wajibu Perkara yang wajib Jadi haram itu Juga perkara yang wajib Tapi wajib apa Tarkuhu Meninggalkannya Jadi Tarkuhu Untuk meninggalkan Perkara yang Haram tadi Famanfa'alahu Barang siapa Yang melakukan Perbuatan haram Tersebut Yanalu'iqoban Maka dia akan Mendapatkan Siksa Nah ini kan Kebalikan dari Hukum yang wajib Jika wajib Itu dilaksanakan Mendapat pahala Tapi kalau yang haram Jika dilaksanakan Malah justru Mendapatkan Siksa Atau mendapatkan Dosa Waman taruh Kahudan Barang siapa Yang meninggalkannya Yanalu Maka dia mendapatkan Atau memperoleh Tawaban Pahala Dan jika Ditinggalkan Maka dia justru Akan berpahala Seperti contoh Kasur Bilhomri Seperti contohnya Yaitu Meminum Arak Atau meminum Minuman keras Itu hukumnya Haram Jika kita Meminumnya Maka kita akan Mendapatkan Dosa Akan tetapi Jika kita Meninggalkannya Justru akan Mendapatkan Pahala Dan banyak Hal lagi Yang termasuk Haram Yang haram itu Biasanya disebut Dengan Kemaksiatan Atau Maksiat Maksiat itu Tidak ada Barokahnya Sama sekali Kalau hanya Bodoh itu Masih ada Barokahnya Tapi kalau sudah Maksiat itu Sudah tidak ada Barokahnya Sama sekali Itu Jadi Haram Ataupun Haram Itu Adalah Kebalikan Dari Hukum Wajib Atau Fardu Nah Tingkat Keharaman Sendiri Itu Berbeda-beda Itu tergantung Makanya Yang tergolong Dalam Dosa besar Maka itu Haram Dengan tingkat Yang berat Seperti itu Jadi Kemaksiatan Seluruhnya Itu Termasuk Kedalam Hukum Haram Jadi Haram Kebalikan Dari Fardu Atau Dari Kewajiban Hukum Wajib Kemudian Hukum Yang terakhir Dari Ahkamul Islam Hukum Hukumnya Islam Yaitu Makroh Ma Al-makrohu Soal Ma Al-makrohu Ma Itu Apakah Al-makrohu Yang disebut Dengan Makroh Yang disebut Makroh Itu Apa Ya Makroh Yang disebut Dengan makroh Jawabnya Yaitu Al-mustahabu Sesuatu Yang disunatkan Tarkuhu Meninggalkannya Nah Kemudian Kalau makroh Ini Yaitu Hukum Kebalikan Dari Hukum Sunah Jadi Yang meninggalkan Justru Mendapatkan Pahala Mustahabu Tarkuhu Faman Tarokahu Barang Siapa Yang meninggalkannya Maka Dia akan Mendapatkan Tawaban Pahala Dan Barang Siapa Yang Melakukan Tidak Mendapatkan Dosa Atau Tidak Mendapatkan Siksa Jadi Ini Kebalikan Dari Hukum Sunah Kalau Sunah Tadi Yang Melakukan Dia Mendapatkan Pahala Tapi Kalau Makroh Yang Melakukan Justru Tidak Dapat Pahala Justru Yang Meninggalkan Dia Akan Mendapatkan Pahala Ini Jadi Itu Adalah Hukum Makroh Seperti Contoh Memakan Makanan Yang Menimbulkan Aroma Makanan Itu Tidak Haram Tapi Menimbulkan Aroma Yang Tidak Sedap Itu Disebut Dengan Makroh Seperti Kencing Dengan Berdiri Itu Juga Disebut Hukumnya Makroh Nah Kalau Kita Melakukan Itu Tidak Menimbulkan Dosa Akan Tetapi Tidak Berpah Berpahala Nah Yang Berpahala Itu Makroh Jika Kita Tinggalkan Dan Itu Dengan Niat Meninggalkannya Bukan Meninggalkan Karena Ada Unsur Paksaan Atau Meninggalkan Karena Ya Memang Tidak Suka Tapi Meninggalkan Karena Memang Sunnahnya Harus Ditinggalkan Itu Makanya Disebut Dengan Makroh Makanya Kalau Kita Melaksanakan Justru Tidak Mendapatkan Pahala Tapi Kita Juga Tidak Jika Jika Kita Melaksanakan Tidak Mendapatkan Pahala Tapi Jika Ditinggalkan Maka Akan Mendapatkan Pahala Nah Seperti Itu Terkait Dengan Bap Pertama Di Pelajaran Fikih Kita Yaitu Tentang Ahkamul Islam Atau Hukum Hukum Islam Kita Ulangi Hukum Islam Itu Ada Lima Yang Pertama Fardu Atau Wajib Kemudian Sunnah Atau Biasanya Disebut dengan Mustahab Yang Mubah Yang Keempat Haram Dan Yang Kelima Makro Kalau Dita Perbandingkan Wajib Itu Berbanding Terbalik Dengan Haram Sunnah Berbanding Terbalik Dengan Makro Dan Yang Bebas Itu Disebut Dengan Mubah Akan Tetapi Mubah Itu Suatu Hukum Yang Spesial Karena Hukum Mubah Itu Akan Menjadi Baik Menjadi Mendapatkan Pahala Tergantung Niat Yang Kita Laksanakan Jadi Itu Untuk Pertemuan Ngaji Fikih Kita Kita Akan Lanjutkan Di Pertemuan Berikutnya Di video Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Bab Kedua Yaitu Tentang Bab Toharoh Atau Bab Bersuci Sekian Dari Saya Apabila Ada Pertanyaan Tentang Hukum Hukum Silahkan Ditanyakan Di Kolom Komentar Terima Terima Kasih Wallahum Wafiq Ila Aqwa Midtari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh